New Toyota Fortuner 2023 hadir di Indonesia, pakai mesin hibrid dan panoramik sunroof, simak videonya. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging art till the hits come in all caps, I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that, I ain't gonna wait, that's all fat, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain can't stop this, I'ma steal everybody's lane called a shoplift, sick of hearing everyone complain when they thought this. Meski di jalan sering disebut sebagai mobil arogan, Toyota Fortuner merupakan kendaraan roda 4 yang sudah memiliki penggemar berat di Indonesia. Bahkan varian terbaru dari New Toyota Fortuner terus dinanti, seiring kendaraan besar ini terus mengembangkan fungsi dan kelebihannya, demi kenyamanan para penggemar setianya di Indonesia maupun di seluruh dunia. I'm a big fan, I'm a big fan, baby I'm bad, I just wanna be caught up, it's like I'm crazy, I'm mad, I ain't no cat, only got one, two better, I'm a big fan, baby I'm mad, baby I'm bad, baby I'm bad, baby I'm bad. kejutan belum hilang ketika generasi baru Toyota Fortuner di Indonesia pada awal tahun 2022 kini diharapkan memiliki varian mesin hibrid baru benarkah Toyota Fortuner 2023 baru dikembangkan dengan mesin hibrid Mari kita lihat situs di luar Indonesia mengutip situs India gadiwaandi.com New Toyota Fortuner 2023 akan tersedia di Indonesia awal tahun depan Toyota yang induk perusahaannya berada di Tokyo akan merilis varian terbaru Kijang Innova dan Fortuner memang kedua merek tersebut telah menjadi mobil terlaris di segmennya masing-masing selama bertahun-tahun juga dari halaman ini dikabarkan bahwa Toyota Fortuner generasi ketiga akan memulai debutnya di pasar mobil Thailand dan Indonesia sebelum mulai dijual di India ada beberapa perubahan tetapi elemen karakteristik seperti bodi berotot pilar tinggi yang membuat bodi besar dan lengkungan roda yang menonjol tetap dipertahankan perubahan pada grill bumper depan lampu depan dan lampu belakang bisa dibuat lebih keren dengan tampilan baru demikian pula satu set pelek berdesain baru akan tersedia di all-new fortune 2023 perubahan pada new Toyota Fortuner yang saat ini tersedia di platform II juga dapat ditemukan pada Hilux dan Innova Kristal Generasi ketiga dari Toyota Fortuner baru akan dikembangkan menggunakan platform TNG AF platform ini sengaja dirancang khusus untuk kendaraan yang menggunakan sasis tangga seperti Toyota Land Cruiser 300 secara mekanis kendaraan baru ini dapat menerima sistem power steering elektrik platform baru dan elektronik secara keseluruhan fitur yang dihadirkan pada kendaraan baru ini akan lebih canggih antara lain hiburan keselamatan konektivitas dalam mobil dan lainnya interior yang lebih mewah dimungkinkan dengan dashboard dan konsol tengah baru sistem infotainment layar sentuh tim yang lebih besar dan kluster instrumen yang ditingkatkan bahkan akan menggunakan material permukaan dan trim yang lebih premium roda kemudi baru dan kemungkinan teknologi berbasis adas yang paling menarik all-new Toyota Fortuner 2023 akan dibekali mesin diesel hybrid 2.8 liter 16 katup 4 silinder 2800 cm3 teknologi hibrit yang akan diintegrasikan meliputi pemasangan ISG atau starter generator terintegrasi seperti teknologi yang digunakan Suzuki dan pabrikan lain berkat sistem hibrit ringan all-new Toyota Fortuner dapat menangkap energi kinetik saat pengereman atau deselerasi tenaga ini kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan torsi yang dibutuhkan selama akselerasi dan mungkin memberikan penghematan bahan bakar hal ini membuat new Toyota Fortuner 2023 lebih irit dibandingkan pendahulunya all-new Toyota Fortuner hibrit bermesin diesel ini juga mengusung kode GD hibrit kode baru ini disematkan untuk membedakan all-new Toyota Fortuner dengan varian lainnya yang lebih dulu diluncurkan dengan mesin konvensional salah satu hal yang paling menarik menurut sumber lain mobil baru ini akan hadir dengan panoramik sunroof standar untuk mengimbangi fitur-fitur saingannya yaitu Pajero Sport inilah ulasan singkat bocoran spesifikasi all-new Toyota Fortuner 2023 yang akan meluncur di Indonesia menggunakan mesin hibrit dan panoramik sunroof selamat menikmati dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan dan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like jangan lupa nyalakan loncengnya sob salam kar dua channel Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!